mulai subur ya mulai tumbuh tuh tunasnya sangat subur ini tunasnya sudah subur, subur tuh di atas ini lumayan unik ya karena mirip unta ini unta tuh udah tumbuh semua tumbuh semua tunasnya tumbuh dan dibawahnya ini saya tanamin sancang sudah kuat ini enggak usah pakai caga atau toncok ya Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan mereview tanaman pule yang baru saya tanam Mas satu bulan lebih ini ya satu bulan lebih umurnya seperti ini belum dua bulan ini kira-kira satu bulan 15 hari sudah tuh subur videonya ada apa saya mau pas saya menanam ini ada videonya karena ada sebagian teman-teman yang minta mereview itu hasil penanaman pule dulu katanya ini sudah subur dan satunya lagi satunya lagi sudah tumbuh tunas dan ini belum ada tunasnya tapi itu di atas ada benjolannya di ujungnya ya itu adalah calon tunas ya calon tunas ini ada yang lambat ini Mas karena pertumbuhan dari pule sendiri itu enggak sama ya enggak sama ada yang cepat pertumbuhannya juga ada yang lambat ya tuh biasanya tergantung dari akar akarnya kurang normal bisa lambat Terus lanjut dengan yang ini yang ini ini sudah subur juga ini Mas kambiumnya tuh kambiumnya tuh kambium dari luka ya kulitnya ini mengelupas dan sekarang sudah tumbuh mulai tumbuh kambium ini tuh Mas loh Mas itu kambiumnya mas ya ini kambium rumah sudah subur ini kambiumnya ini lagi tuh kambiumnya ya sudah mau menutup lanjut lanjut dengan yang ini Mas juga subur ya ini juga subur umurnya kurang lebih ini satu bulan tuh satu bulan lebih ini Mas lebih 15 hari ini lagi Mas untuk semua jadi kambiumnya tuh ya sudah subur ya ini lagi ini lagi nih mirip unta ini ya unik-unik ini Mas ya subur juga jadi pule itu mudah hidup Mas itu kalau tepat cara nanamnya ya apalagi di musim hujan itu lebih mudah atau lebih apa tepat hidup kalau di musim hujan ya seperti sekarang kalau ini luar luar ukuran jumbo ukuran jumbo dan ini Mas dipulih juga tubur ya tubur dan tonjoknya ini mulai kering mas ini waktunya apa di mengganti mengganti kita tonjok dulu biar lebih kokoh ya tidak mudah bergerak dan ini Mas dibawahnya ini saya tanamin sancang ya sancang ini Mas sancang dibawahnya saya tanamin sancang dari bekas kurukan tanahnya ya karena kalau enggak ditanamin ini Mas di ekor-ekor-ekor sama ayam ya di ekor-ekor kalau dikasih ini aman Mas juga dapat dua ya sekaligus dapat dua nanam bonsai pule taman plus dapat ini Mas sancang ya jadi jadi dibawahnya itu saya tanamin sancang Mas ya tanamin sancang seperti ini biar dapat dua kali hidup subur masih ya sudah mantap pokoknya ya dan terus yang ini Mas lebih subur lagi ya tuh lebih subur ini lagi Mas ini yang pendek Mas ya boger pule boger ya ini ini hasil dari tanam donker ya di bawahnya saya tanamin sancang juga biar tidak tereker-eker ayam ya tuh mantap pokoknya Mas ya kalau ada yang minat hubungi saya dengan Kak Tosim ya Kak Tosim ini lagi jadi kalau ada yang minat yang minat tanaman bonsai ya bonsai taman itu cukup menghubungi saya yang beralamatkan di Desa Lorokan Kejayaan Kabupaten Pasuruan ya nomor WA saya taruh di kolom deskripsi ya ini adalah hasil dari penanaman saya ya yang teman-teman minta di review tanaman pule ya baiklah Hai awas-awas ada orang lewat awas ada orang lewat itu tetangga saya pas lagi lewat ya tuh Oke sampai disini dulu semoga video ini berfaat dan menghibur juga menginspirasi sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak 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 Tidak